Halo, salam jahit semuanya Banyak musim jahit adalah sebuah marketplace atau pasar Buat kalian yang hobi dengan jahit-jahit Dimana di website tersebut ada ulasan tentang musim jahit Cara penggunaan, unboxing, dan lain-lain Jadi di website tersebut juga apakah ada penjualan musim jahit Dari salam-salam terbaik di Indonesia Tentunya dengan harga yang komplit Dan disitu ada juga jasa pembuatan pola Dan jasa bekalan servis penjahit yang bisa dipakai di rumah Dan tujuan saya mendirikan di pajam penjahit.com Itu untuk one stop shopping untuk kalian yang hobi jahit Dan one stop solution buat kalian para pemula yang ingin mencari musim jahit Bisa konsultasi ke saya Atau mesin jahit anda terlalu bisa konsultasi ke saya Dan disitu saya akan ulas video tentang cara penggunaan jahit Dan cara penggunaan sabun jahit Dan teknik sepatu lainnya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga di video youtube saya Salam jahit Halo, kali lagi bersama saya di pajam penjahit.com Kali ini saya akan membahas mesin model Tradition singap ya Yang dimana dibagi menjadi 5 tipe Ada tipe yang paling rendah itu 2250 Dia punya yang merah ini Dia punya 10 kolajah hitam Yang paling rendah Warna merah Terus yang kedua Terus yang bakal kita unboxing nanti ada 5273 warna hijau Dia punya 23 kolajah hitam Terus yang kira terbaru Dari tradition awalnya cuma ada tiga 2250, 2259, sama 23 Cuma sehingga di tahun 2017 awal ini dia meluang Ada yang model tradition Dua lagi ada 2263 Dia punya 23 kolajah hitam Sama 2282 Dia punya 32 kolajah hitam Yang 2282 itu Jadi speknya secara paling tinggi Tadinya kan 2223 Dan punya 23 kolajah hitam Nah perbedaannya 2263 Nah ini yang baru ya Ini yang baru ya Nah ini perbedaannya 2263 dan 23 Yang bakal kita unboxing yang warna hijau Ini yang warna hijau Bukan kamu warna hijau Jadi ya Kalau 2263 Ulangan hijau pas sengat Ya tapi kalau sama dia unginya Betul bisa bisa Bedanya itu lugang anjing saja Kalau 2263 Lalu 23 Sengatnya kalian kiri ini pilih yang pengen otomatis berarti kalian pilih 223 kalau bukan pengen yang 4 step karena kalau penganti kalian pilih 223 nah ini sekarang step yang paling tinggi di digital tradition ada 2282 dia punya 23 pola cerita sama 2 step oke terus aja kita unboxing singer royal tradition dipilih 223 dan yang ini kita pilih kita pilih nah khusus untuk fitur tradition ini sehingga biasanya kita pilih nah khusus untuk fitur tradition ini sehingga biasanya dalamnya dilengkapi dengan CD instruksian dengan bahasa inggris CD instruksian nah disini ada kartu garansi seperti biasa jadi kalau misalkan kalian pengen claim garansi ke dealer atau autorizer misalnya kalian dan pas beli misalnya wajib diisi lengkap mulai dari tanggal pembelian mempersahari produk model lalu pembeli alamat telepon HP email dan wajib ucap toko penjual kalau misalkan itu gak lengkap atau gak bisa di plan ke authorized service center dan juga disertakan biasanya di authorized service center dia minta finansinya kalau misalkan gak lengkap itu biasanya dia gak boleh terima klanggar nah ini ada di authorized service center ada di Bogor jalan peringatan 38 ada di Jakarta giring-giring ngomong aja panjir meda jalan buat Bandung baru Bata Aceh Bandung pokoknya ada nanti di patut garansi resmi yang kalian punya nah patut garansi resmi juga ini nomor seri produk harus sama dengan sesuai dengan yang ada dalam mesin jadi kartus dan nomor seri yang ada dalam mesin ini harus sesuai harus sama kalau dengan gak sama juga kalau bisa di plan garansi nah jadi lebih aman kalian teman semuanya di Bogor beli aja di Singersong Bogor nah di situ harga juga kompetitif bisa ditawar kalau pesan yang berlampang nah kalau misalkan kalian malas beli online bisa di online.sorfinian.com atau di hajar.sorfinian.com supaya sudah terima di test sudah kerjasama dengan online.sorfinian.com juga jadi misalkan ada masalah plan garansi bisa di plan di autora satu . seperti biasa ada buku penunjung bahasa indonesia dan bahasa inggris ya bahasa indonesia adalah bahasa inggris terlihat terlihat inggris terlihat terlihat ada soft case dia untuk menghalangi biar tegu-tegu aja ya soft case semakin kain gitu buat membuat kesin terlihat 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 bisa dihati disini ada pengontoler, untuk mengatur speed pelan atau macamnya kita akan menjahit disini, seperti biasa, tayang kuah tepul, dan lagi kita jabut disini ada tayang kuah tepul, dan untuk kasih untuk kita buka dan tulis yang didapat dari kolongan kalitan kita baru membeli mesin ya, untuk desifikasinya yang tadi sudah saya jelaskan, tahun tahun 2023 ini tadinya awalnya sebelum 2282 ini, 2283 ini di model tradisional ini speknya paling tinggi di model tradisional, di model 23 sekarang, karena ada singar meluahnya di tahun 2017 awal, meluahnya 2282 dia punya 32 kelejahitan, otomatis ini tergeser, jadi speknya menurut saya di bawah, satu di bawah, rendah, satu kali di bawah, 2282 rendah satu peringkat nah, dia, 23 ini dia punya 23 kelejahitan, lebar, kecil-kecil, kemasan terang, otomatis buat stand button hole, kelapa bunga pancing terus dia pakai skoci, berdiri di belakang kecil buat skoci berjelang tapi buat kalian yang punya, misalkan kalian punya mesin hitam awalnya terus kalian beli mesin tipe tradisional ini, model tradisional ini sering skoci nya sama cuma misalkan kalian pakai mesin yang hitam itu biasanya dia lubang yang kecil jadi gak bisa dicap kalau kalian kalian pakai skoci yang mengenai mesin hitam cuma bisa dipakai, cuma dia terus aja kalau misalkan untuk pakai dicap, dia pasti patah karena dia punya lubang kesini kecil nah, lubang lubang ini ya oke karena apa aja yang didapat dari buru ciba ini, kadang biasa penangan-penangan kecil, kalau misalkan satu obang pancing, satu langkah ini jarum nomor jarumnya nomor 14 ini menutup gigi sama alat pasang kancing jadi kalau kalian ingin pasang kancing, kalian butuh dua alat ini yang satu fungsinya ini untuk menutup gigi jadi giginya biar gak jalan, biar bahan jalan di tempat yang mana-mana nah ini buat memintas kancingnya ya, jadi kalian tunggu ini misalkan kalian gak pakai ini dan lompas pantu ini bisa juga dipakai tetap fungsinya buat tutup gigi, cuma bisa dipakai buat bordir, ya setua dapat tempat ini ada ini yang saya ngilang ini sebenernya jangan sampai hilang ya ini kalau misalkan kalian jalan di jarum sama buka plak kalau-kalau bersih plak itu lebih nyaman dipakai daripada kalian pakai obeng ini ada restring biasa atau restring jepang ya restring jepang atau restring biasa kan bedanya kalau ada restring biasa itu jarang ada suncit lebih keluar kalau bukan restring jepang itu lebih rapat dengan si pemutuk slatingnya ini ada pembersih untuk saat-saat tenang ya kalau kita bisa tenang kalau kita tarik ada pendede ya jadi kalian bikin obang anjing contohnya atau nisik mungkin bikin obang anjing atau kalau bikin bikin habis kalian bikin pakai teknik lubang anjing satu langkah atau empat langkah sudah selesai itu langsung aja kita lihat pakai alat ini bisa ini ada alat semacam untuk membuat pelakar-pelakar biar sama jadi misalkan kalian bikin motif bulan sabit terus kotaknya biar sama jadi seperti di bed cover itu bisa pakai ini untuk mengukur jarak biar sama oke oke itu yang didapet sama setelah review sedikit tentang singer 223 ini oke langsung review selamat menikmati terima kasih ya di sini ada singer tradition 2250 terus ada singer sorry ada singer 2259 singa singa yang terbatu 2263 singa 2273 tradition singa 2282 nah jadi tipe model tradition ini ada 5 tipe yang tadi sudah saya jelasin nah perbedaannya ada yang sebenarnya ada yang mengirim nih kolanya 23 keranjitan dimana adalah 223 sama 22 22 73 dan 22 yang model baru nah perbedaannya dia hanya di lubang kancing aja satu langkah kalau misalkan 223 yang model lama ini dia punya lubang kancing satu langkah kalau misalkan 2263 ada 4 langkah lubang kancing nah jadi sehingga kalian pilih mau yang praktis berarti kalian pilih 223 kalau misalkan kalian pengen yang 4 langkah berarti pakai yang 2263 nah terus khusus yang gak punya lebar kecil jiksa ada di yang paling rendah tipe tradition di 250 yang gak rakti sama 2259 dia gak punya lebar kecil jiksa jadi ukurannya baku kalau misalkan kalian kiri lubang kancing baku sama misalkan kalian ada yang kontin-motifnya baku dan untuk pemasang benang otomatis yang punya pemasang benang otomatis yang punya pemasang benang otomatis 2263 223 sama 2282 kalau pukul 250 dan 2269 ini dia gak punya kalau misalkan kalian jiksa seperti jeans itu juga harus sesuai dengan nomor jarum jadi dengan kalian pakai jeans itu biasanya pakai nomor kalau jeans-jean tipis itu 14 tapi kalau misalkan jeans-jeans yang yang agak levelnya ada nomor 16 nah terus misalkan kalian menemukan seperti jahitan ini sorry ya saya angkat kakinya nah seperti ini jahitan seperti ini sambungannya ada disini ini kan jahitan tebal langsung tebal nah itu pas di ujung jahitan diamantablenya itu pakai kanan dulu diputar jangan langsung diinjak pedal kalau itu bisa jarum bisa patah sama kalau kalian jahitan pakai bahan kaos itu jarumnya juga pakai jarum yang kecil karena kalau misalkan pakai jarum yang ukuran standar itu bisa membuat bolong-bolong besar jadi kolik-koliknya kelihatan kalau misalkan lompat kalian bisa beli jarumnya di online jahitan penat jahitan 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 bagian ini orang lainnya maaf ya buat kalian yang cari refensi atau bingung cari mesin jahit boleh kunjungi website saya di pajarmesinjahit.com dimana di website itu saya akan ulas semua mesin jahit mulai dari cara penggunaan mesin jahit, unboxing mesin jahit cara perawatan mesin jahit dan servis mesin jahit pokoknya semuanya yang berhubungan dengan mesin jahit saya akan sudah di situ terus at facebook saya di pajarmesin jahit instagram saya pajarmesin jahit dan twitter saya jadi disitu semua ada dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya kalau ini share